Halo guys welcome ke channel kali ini kita review tools ya tools ini review ini namanya kunci Inggris ya yang bisa diatur bisa di adjust langsung beda dengan kunci inggris biasanya itu yang diputar-putar ya kalau ini ini teknologi baru ya mengenai ngekis kita akan coba seperti apa dia ini ngekis ini bagus banget teknologi baru jadi kita nggak usah ribet-ribet lagi ya untuk mengatur berapa untuk membuka baut yang berapa besar ya Oke memperhatikan sih bagus itu sih ini ini made in Jepang yang di Jepang nah intinya Max power 200 mili sampai 20 mili dia Oke Oke jadi kunci-kirisnya seperti ini untuk pemakaiannya kita nggak usah mutar-mutar lagi tinggal didorong aja ini ya seberapa besar kunci yang kita inginkan jadi maksimum 20 mili ya seperti ini kita masukin aja dorong tekan bisa dipakai ya ya dia clock otomatis di clock dia ini clock nih set geser di clock dia ya jadi sangat mudah nih buat adjustmentnya sangat mudah ini teknologi baru ya kunci Inggris tahun 2020 nih karena dia sangat bagus enak sekali penggunanya sangat gampang dan sangat cepat dan bahannya juga dari sini bahannya sangat bagus tebal banget ini nih kualitasnya bagus ya kualitasnya bang kaleng-kalengnya sini ada namanya nah ini namanya Max power dia 20 mili buatan Jepang maksimum 20 mili ya jadi buatan Jepang ya bahannya bagus ya hai 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 cara penggunaan sangat gampang tinggal digeser ya tetengah geser aja ini ini posisi paling kecil dan ini sedia jas dia maksimum 20 mili ya jadi sangat mudah buat kita untuk memakainya tinggal memakainya tinggal masukkan aja ke bautnya tertinggal tinggal dorong aja ini ya ya Hai sangat mudah sangat mudah masukin kan kalau yang gede-gede ini mau yang kecil juga gampang sekali ya tinggal didorong aja nih tuh nah diputar ya jadi dia ini sangat fleksibel sangat mudah dipakai dan dia sangat koko nih koko banget dia enak banget untuk kadang-kadang kita kalau yang dari kecil ini kita buka buat yang kecil terus kita buka lagi yang gede ini agak susah ya kalau untuk yang konfesional itu agak susah kalau dengan kunci Inggris ini yang berarti Max power ini sangat mudah tinggal digeser aja dia nih dalam hitungan detik aja kita bisa buka dia detik buka dan kencangin dia ya jadi ini dia kelebihannya ya ini dia bahannya ini kita adjust tinggal ini di udah udah ngunci dia otomatis dia dia hanya bisa dikerahkan dari sini jadi dia atau ramainnya dia ini apa cara kerjanya dia jadi sama dengan sama dengan kunci Inggris ya cuma bedanya bedanya sistem aja semuanya aja yang beda 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 4 5 5 4 5 6 5 banyak bagus ya ini kunci Inggris murah tapi enggak murahannya Oke Oke guys demikian review dari kami Renatek mengenai kunci Inggris dari Max Power semoga informasi bermanfaat dan berguna semuanya jika anda menikmati video ini please like dan komen jika ini ingin bertanya tentang kunci Inggris Max Power ini Oke sampai ketemu lagi di channel video kami selanjutnya sayurotop guys